Intro Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta Di video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar akutansi dan keuangan lembaga dengan materi keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja atau K3 serta budaya kerja industri Rina bekerja di sebuah kantor di mana rekan-rekannya sering merokok di dalam ruangan Selain itu, ia juga menghabiskan banyak waktu di depan komputer Potensi bahaya seperti asap rokok dan radiasi komputer dapat mengakibatkan dampak resiko jangka panjang pada kesehatan Rina Potensi bahaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja menurut International Labor Organization atau ILO yang dialami Rina termasuk kategori Menurut International Labor Organization atau ILO Kategori potensi bahaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja mencakup resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, atau cedera di tempat kerja Kategori tersebut digolongkan ke dalam kategori A sampai D Sementara itu, kategori potensi bahaya K3 menurut ILO adalah sebagai berikut Kategori A, potensi bahaya yang mengakibatkan dampak resiko jangka panjang pada kesehatan pekerja Misalnya, asap rokok dan radiasi komputer Kategori B, potensi bahaya yang mengakibatkan resiko langsung pada keselamatan pekerja Misalnya, tangga yang tidak ada pegangan tangga atau railing Lantai ruang kerja licin, lantai kamar mandi licin, instalasi listrik tidak rapi, dan lain-lain Kategori C, potensi gangguan kenyamanan kerja bagi pekerja Seperti toilet yang kotor, ruangan tidak ber-AC, dan lain-lain Kategori D, potensi bahaya terhadap pribadi dan psikologis pekerja Rina bekerja di sebuah kantor di mana rekan-rekannya sering merokok di dalam ruangan Selain itu, ia juga menghabiskan banyak waktu di depan komputer Potensi bahaya seperti asap rokok dan radiasi komputer dapat mengakibatkan dampak resiko jangka panjang pada kesehatan Rina Menurut International Labor Organization atau ILO Potensi bahaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja yang dialami Rina termasuk dalam kategori A Kategori A mencakup bahaya yang dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang Seringkali tidak segera terlihat, tetapi memiliki efek akumulatif yang signifikan Asap rokok adalah salah satu contoh utama dari bahaya ini Paparan asap rokok secara terus-menerus, bahkan sebagai perokok pasif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti penyakit pernafasan, kanker paru-paru, dan penyakit jantung Lingkungan kerja yang terpapar asap rokok meningkatkan resiko ini membuat kesehatan Rina terancam setiap harinya Radiasi komputer juga merupakan bahaya kesehatan jangka panjang yang harus diwaspadai Menghabiskan banyak waktu di depan layar komputer dapat menyebabkan ketegangan mata, sakit kepala, dan gangguan penglihatan Lebih dari itu, posisi duduk yang salah dan kurangnya istirahat dapat menyebabkan masalah postur tubuh, nyeri punggung, dan leher Radiasi yang dipancarkan oleh perangkat elektronik, meskipun pada tingkat rendah, dapat memberikan dampak negatif jika terakumulasi dalam jangka waktu lama Jadi, potensi bahaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja menurut International Labor Organization atau ILO yang dialami Rina termasuk kategori A Jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah A, kategori A Gimana? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rahi Cita Kejar Cita, Kejar Cita